selamat menikmati karena ini merupakan peninggalan cagar budaya yang bangunannya sudah sangat lama kita akan melihat situasinya sekaligus melihat beberapa tulisan prasasti yang ada di wilayah Santa Teresia Alisiopi kemudian ini ada prasasti dari Dinas Kebudayaan Darah Estimulasi Jakarta Kabupaten Kulonpoko Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kulonpoko Budayaan ini bangunan gereja Santa Teresia Alisiopi yang borok yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan SK Bupati nomor 421-219 tanggal 12 Desember tahun 2019 cagar budaya ini dilindungi oleh undang-undang nomor 1 tahun 2010 tentang cagar budaya disebut tahun 2021 ini Bapak Ibu sekalian ini ada mungkin sebagai papan nama Santa Teresia Alisiopi dan itu ada tulisan dari apa ya Dinas Kebudayaan Darah Estimulasi Jakarta mungkin kita bisa melihat bahwa disitu bangunan gereja Santa Teresia Alisiopi perencanaan bangunan gereja dimulai sejak tahun 1929 tanggal 26 Maret 1930 mulai dilakukan pengalian untuk fondasi bangunan pada lahan yang berteras ini memang lahannya miring berteras gereja Boroh resmi dibangun 9 November 1930 ditandai dengan peletakan batu pertama pada tanggal tersebut dan kemudian diberkati pada tanggal 31 Agustus 1931 gereja Santa Teresia Alisiopi Boroh berdiri atas lahan seluas kurang lebih 40 meter kali 35 meter dengan luas bangunan 32 meter kali 29 meter memiliki arah hadap kebarat bangunan ini beratap limas berjajar 3 dari utara ke selatan membentuk denah salib dengan bagian bawah pendek pada bagian fasa terdapat menara lonceng tinggi menara 20 meter sampai pada tuku salib sedangkan tinggi dari permukaan tanah sampai batas antara badan merah dengan atap berbentuk primat adalah piramid adalah 17 meter pada badan menara lonceng terdapat relih berupa ikan dan mangkok serta gelas dengan lingkaran yang menyerupai matahari di atas wikir gelas disamping itu terdapat relung dengan palung Santa Teresia yang ditutup dengan kaca menara tersebut ditopang oleh konstruksi batu alam yang disusun dan direkatkan dengan disemen setengah bagian dari badan gereja juga menggunakan batu alam tempel sebagai hiasan dan setengahnya menggunakan konstruksi batah ini Bapak Ibu sekalian tulisannya nah kita lihat situasinya ini sambil jalan yang jelas di apa Santa Teresia Lisyuk bangunannya seperti ini mungkin kita hanya bisa melihat dari arah yang agak jauh karena mungkin ini juga menjadi bagian dari larshan sejaerah tetapi ini masih dikuncikan sebagai tempat monggo pak monggo yang masih dikuncikan sebagai tempat peridara datang dan ini sudah umumnya sudah sangat bapak dan ibu sekalian ini sangat luar biasa lingkungannya seperti ini memang tanahnya berteras dan Bapak Ibu bisa melihat ada apa bangunan di sisi barat itu yang dengan background Bukit Menoleh tentu akan menjadi sangat menarik nah ini jalan yang ada di bawah Bapak Ibu sekalian ini sampai di Koro kemudian tempat itu kelihatannya ada tempat parkir bangunannya memang sudah terlihat wak tapi memang terlihat indah karena berada di tanah pertetas dan ini di depan ini ada bangunan yang atapnya itu dari daun ijuk nah ini Bapak Ibu sekalian kita mungkin tidak bisa mengeksplore terlalu banyak tetapi Bapak Ibu bisa melihat situasinya seperti ini bangunannya yang di depan yang bangunan bangunan lama itu masih terlihat kalau bangunan bangunan baru yang sudah di semen tapi di atas itu tampaknya dari kayu dan sebagainya yang bisa untuk dibayangkan bisa untuk di perlihatkan pada Bapak Ibu bahwa ini memang bangunan yang lama apalagi bentuk dan tipe bangunannya juga khas Bapak Ibu sekalian ini di pinggir jalan kita lihat bangunan dari apa gereja ini tampak tinggi dan ini memang tanahnya berterasa Bapak Ibu sekalian pinggir-pinggir ini sudah dikasih taman yang cukup menarik dan jalan ini adalah jalan menuju ke arah Siduharjo Samigalu ini suasananya kalau dilihat dari bawah dari sisi selatan mungkin kalau kita melihat naik di perkejaan ini cara naik mungkin suasananya akan terlihat yang lain tapi yang jelas bangunan ini memang sebagian seperti batu alam yang memang ditempelkan dan ini bangunan ini meskipun sudah bangun sudah sangat lama tapi tampak cukup kuat Ibu sekalian ini kalau dari belakang ini bangunan gereja tampak seperti itu dan ini sebelah barat ada buket yang cukup tinggi saya kira menjadi tempat yang cukup fenomenal untuk bisa dilihat bagi kita semua dan ini bangunan gereja Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini nampak bangunan yang kemudian ada menaranya yang tinggi berada di situ karena ini jalannya turun agak terlalu apa ya pajam mungkin kita tidak perlu mempergio karena terlalu beresiko kalau sambil memegang dan kalau dilihat dari dekat ini dari belakang menaranya cukup tinggi kemudian jenis-jenis bangunannya juga tampak dari batu kemudian ini pelataranya memang terpelihara kebersihannya dan di sana ada apa ya pemandangan yang sangat luar biasa jadi tempatnya ini memang cukup seduk dan menarik bagi kita semua dan Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan tentang bangunan Santa yang merupakan apa ya warisan atau bangunan cabar budaya oleh dinas kebudayaan kundo-kebudayaan kebuatan Kulon Togo dan ini tentu akan menjadi sejarah panjang dari kehidupan manusia bahwa banyak bangunan bangunan budaya bangunan-bangunan yang memang ini tutup tempat peribadatan lain-lain ini berada di Kulon Togo demikian Bapak-Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Merukmatullahi Wabarakatuh